Anjong ya robun, sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di subscribe dan juga jangan lupa di like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu, makasih Anjong ya robun, balik lagi sama Miss Rania di semester yang baru Kalau semester kemarin Miss Rania membagi ilmu mengenai Intermediate Accounting 2 Sekarang Miss Rania akan membagi ilmu mengenai Intermediate Accounting 1 Basically teman-teman gak usah takut, ini merupakan hanya pendalaman dari accounting principle atau akutansi dasar 1 yang teman-teman pernah dapet di semester 1 Nah dan di pertemuan pertama kali ini, kita akan mengingat kembali, belajar kembali siklus akutansi Mulai dari transaksi sampai dengan jurnal penutup Jadi teman-teman gak perlu takut, kita ingat-ingat kembali, kita mantepin lagi basicnya Agar nanti ke depannya kita bisa belajar dengan sahabat Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya Halo, jadi untuk di chapter pertama kita kali ini, judulnya adalah Accounting Information System Nah sifatnya itu hanyalah mengulang dari akutansi dasar kalian Jadi kita akan bikin overall recap dari akutansi dasar 1 Oke kita mulai Yang pertama, Accounting Information System Nah ini apa sih mis? Apa gunanya? Nah jadi sistem informasi akutansi ini, selain nanti kalian juga tetap akan dapat mata kuliah khusus Sebenarnya sistem informasi akutansi ini berguna untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi perusahaan Serta menyebarkan informasi finansial kepada para pihak yang membutuhkan Jadi teman-teman, dalam bahasa sederhana, ini merupakan suatu sistem Yang mana sistem ini fungsinya adalah untuk ngumpulin data akutansi Setelah datanya dia kumpulin, kemudian data ini akan dia olah menjadi informasi Informasi apa mis? Informasi finansial Dalam bentuk apa mis? Dalam bentuk laporan keuangan Nah laporan keuangan inilah yang akan digunakan oleh para pihak yang membutuhkan Bisa internal, bisa eksternal Kemudian sistem informasi akutansi di setiap perusahaan itu berbeda-beda ya teman-teman Tergantung dari jenis usahanya Jadi dari tipe transaksinya juga Dari ukuran perusahaannya juga Dari jumlah datanya juga Dan juga dari besarnya permintaan informasi Perusahaan kecil dengan perusahaan yang sudah TBK atau perusahaan yang sudah listing di bursa efek Itu sangat jauh bedanya Accounting mission systemnya itu sangat berbeda jauh Jadi setiap masing-masing perusahaan memiliki sistem informasi akutansinya sendiri-sendiri Nah kemudian ini adalah saldo normal Saldo normal dari setiap akun-akun yang ada di laporan keuangan secara garis besar Nah teman-teman lihat disini ada di line pertama ada ya Statement of financial position dan juga income statement Nah statement of financial position ini terdiri dari aset, liability dan juga equity Aset atau harta, liability itu adalah kewajiban atau hutang Dan yang terakhir adalah modal Kemudian di bagian income statement itu terdiri dari revenue dan juga expense Revenue adalah pendapatan, expense adalah biaya Aset Nah aset itu saldo normalnya adalah di debit Makanya dia biru Maksudnya apa mis saldo normalnya di debit? Iya Kalau saldo normalnya di debit berarti ketika dia bertambah dia berada di debit Dan kalau dia berkurang dia adanya di kredit Sama seperti expense Expense juga bersifat demikian Saldo normalnya di debit Dan saldo kalau misalnya dia menurun dia berada di kredit Berbeda dengan ketiga teman lainnya Yaitu hutang, modal dan juga pendapatan Ketiganya itu saldo normalnya ada di kredit Jadi ketika dia bertambah dia akan masuk di kredit Tetapi jika dia berkurang dia akan masuk di debit Jadi teman-teman harus ingat ada 5 komponen utama Yaitu yang pertama Aset Sama dengan liability plus equity Tambah revenue minus expense Nah kemudian dari 5 item ini Yang bertambah itu hanya Yang bertambah Yang kalau bertambah dia di debit itu hanya aset Dan juga expense Ya ingat Yang bertambah adanya di debit cuma expense dan aset Sisanya yaitu liability equity revenue itu kalau bertambah adanya di kredit Ya Nah rumus akutansi itu cuma ada satu Yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity Atau harta atau aset sama dengan hutang ditambah modal Nah contoh paling sederhananya misalnya teman-teman punya aset handphone Handphone nya misalnya 10 juta Nah teman-teman bayarnya itu dengan hutang Paya kartu kredit misalnya Pas teman-teman beli berarti aset teman-teman 10 juta Sama dengan liabilitiesnya juga 10 juta Atau hutangnya juga 10 juta Nah beda halnya misalnya nih Teman-teman punya asetnya 10 juta Kayak tadi Tapi teman-teman ternyata udah pernah punya tabungan 10 juta Eh punya tabungan 5 juta misalnya Oh bayar cash nih 5 juta Nah sisanya 5 juta misalnya Nyicil ke mamanya teman-teman Jadi hutang ke mamanya teman-teman 5 juta Jadi asetnya 10 juta Sama dengan hutang ke mama 5 juta Dan pakai uang sendiri 5 juta Gitu ya Nah kemudian dibagi lagi Aset itu ada sendiri aset Liabilities ada sendiri Nah ini equity equity ini komponennya banyak ya Ada share capital atau saham Kemudian ada retain earnings Nah retain earnings ini itu terdiri dari revenue dikurang expense ya Revenue kurang expense Habis itu masuklah ke retain earnings Retain earnings ini juga kemungkinan ada saldo awalnya Dari yang tahun-tahun kemarin gitu Nah kemudian dari retain earnings ini Kalau misalnya teman-teman mau membagikan dividend Untuk para investor Teman-teman juga harus kurangin dividend Jadi ini caranya itu adalah Aset sama dengan liabilities ditambah Share capital atau saham Ditambah retain earnings Dikurang dividend Ditambah revenue Dan dikurang expense Nah kemudian kita akan belajar mengenai siklus akutansi Siklus akutansi ini sangat sering ditanyain ketika ujian skripsi Jadi teman-teman harus ngerti Jangan dihafalin tapi harus ngerti Yang pertama itu mulainya adalah dari kita punya transaksi Ketika kita punya banyak transaksi Maka kita akan menjurnalnya satu per satu Setelah kita jurnal satu per satu Kemudian kalau misalnya manual Kita akan posting ke buku besar Tapi kalau misalnya kita menggunakan sistem Dia akan langsung otomatis melakukan posting ke buku besar Setelah itu kita akan membuat trial balance Ya ingat di trial balance Semuanya numplek berk Maksudnya apa miss? Maksudnya adalah di trial balance Semua yang tadi kita sebutin itu ada Semuanya di trial balance Yaitu ada aset disana Ada liability Ada equity Ada revenue Ada expense juga disitu ya Ingat yang namanya trial balance Tidak boleh tidak balance ya Jadi teman-teman harus ingat Aset kalau bertambah di debit Liability kalau bertambah di kredit Equity kalau bertambah di kredit Revenue kalau bertambah di kredit Dan juga terakhir expense Kalau bertambah di debit Ya Kalau teman-teman benar aja Ngelakuin tahap penjurnalan Seperti itu gitu ya Pasti trial balance-nya itu balance Gitu Pasti trial balance-nya itu balance Gitu ya Tapi balance belum tentu benar Cuman bisa dijamin Kalau misalnya teman-teman Benar nih ngejurnalnya Terus kemudian Setiap jurnalnya itu balance Antara debit dengan kredit Pasti trial balance-nya juga akan balance Gitu Kalau cuma sekadar ingin balance Nah itu caranya Gitu ya Yang penting di setiap jurnal Teman-teman sebelum move Ke jurnal lainnya Teman-teman lihat Oh angkanya udah pas belum nih Udah benar Kemudian Dilihat lagi Akunnya benar gak ya Kalau aset bertambah di debit Oh iya benar Nah semuanya kalau kayak gitu Pasti trial balance-nya bisa balance Tapi belum tentu benar ya Kemudian setelah itu Kita akan melakukan adjustment Melakukan adjustment Kalau teman-teman ingat Ada dua jenis adjustment Yaitu accrual dan juga deferral Nah habis itu teman-teman akan membuat Adjusted trial balance Jadi trial balance yang pertama Kemudian akan dilakukan beberapa penyesuaian jurnal Dengan jurnal penyesuaian yang tadi Jurnal adjustment tadi Kemudian dibuatlah adjusted trial balance Kemudian setelah itu teman-teman akan membuat Statement preparation Teman-teman akan mulai membuat Statement of financial statement Nah ketiganya ini bisa dijadikan dalam satu tahap Yaitu ketika teman-teman memakai worksheet Sebagai lembar kerja teman-teman Habis itu teman-teman akan membuat Jurnal penutup Closing entries Habis itu teman-teman akan membuat Post closing trial balance Nah beda nih disini Post closing trial balance disini teman-teman udah gak ada lagi revenue dan juga expenses Karena akun-akun revenue dan juga expenses itu sudah ditutup Jadi di post closing trial balance dia sudah tidak memiliki lagi akun-akun dari revenue dan juga expenses Tapi hanya tersisa asset liability dan juga equity Nah kemudian teman-teman membuat reversing entries Habis itu balik lagi deh ke jurnal transaksi gitu Oke sekarang kita lanjut ke financial statement Nah sebenarnya financial statement itu ada 5 atau 6 bisa juga disebut 6 Tapi mostly orang bilangnya 5 Nah 5 nya ini kadang-kadang ada yang dimasukin yang satunya ada yang gak dimasukin satunya Misalnya set pertama ya set pertama itu ada yang bilang financial statement itu ada 5 Yaitu income statement, income statement comprehensive, retained earning statement, statement of financial position dan juga cash flow statement Ada yang ngomong kayak gitu Tapi ada juga yang ngomong kayak gini Financial statement itu ada 5 yaitu income statement, retained earning statement, financial statement of financial position, cash flow statement dan juga notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan Nah jadi karena disini kita belajar jadi aku kasih tau semuanya ya Jadi yaitu kalau misalnya mau lengkap mau 6-6 nya boleh Yaitu financial, sorry Yaitu yang pertama income statement Yang kedua income statement comprehensive Yang ketiga retain earning statement Yang keempat ada statement of financial position Yang kelima ada cash flow statement Yang keenam ada catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement Nah yang mau aku highlight disini itu adalah ketika kalian membuat income statement, retained earning statement dan juga statement of financial position Ini dibuatnya berurutan Kenapa sih mis harus berurutan? Iya karena hasil dari satu statement akan berpengaruh ke statement lainnya Yaitu contoh dari income statement kalian akan mendapatkan net income atau net loss Nah net income atau net loss ini akan dibawa ke retain earning statement Ya supaya teman-teman lihat tuh ada tanda panahnya Disini yang mana dia membawa nih hasil dari net income ke statement berikutnya disini ya Kemudian di retain earning statement dia akan menghasilkan ending retain earning Ending retain earning, retain earning ini termasuk dari bagian equity Makanya nih disini itu masuk lagi dia ke statement of financial position Nah jadi teman-teman ingat untuk membuat ini harus berurutan ya Untuk ketiga ini harus berurutan yaitu dari income statement Barulah dibuat retain earning statement kemudian baru bisa dibuat statement of financial position Oke sekarang kita masuk ke kualitas fundamental Nah kualitas fundamental dari sebuah informasi akutansi itu ada dua Yang pertama itu adalah relevant dan yang kedua itu adalah faithful representation Nah miss maksudnya apa sih kalau data informasi atau informasi accounting itu harus relevan Nah accounting information itu harus dapat atau memberikan perubahan terhadap keputusan yang diambil oleh para penggunanya Waduh apa itu miss maksudnya? Maksudnya nih kalau teman-teman lihat dari relevance dia itu dibagi lagi menjadi tiga Yaitu ada predictive value, confirmatory value dan juga materiality Nah maksud dari relevance itu yang pertama adalah predictive value Predictive value itu adalah informasi akutansi yang kita berikan harus memberikan Dan mereka harus dapat memberikan informasi atau input kepada para investor Untuk membangun ekspektasi mereka terhadap perusahaan kita ke depannya Misalnya adalah laporan laba rugi kita Nah kalau laporan laba rugi kita itu adalah merugi terus Mungkin ada investor yang berpikir bahwa loh ini kok merugi terus Berarti nanti ke depannya mungkin kurang baik atau gimana Tapi mungkin juga investor itu melihat bahwa oh ini memang merugi terus Tapi ruginya makin lama makin kecil Kemungkinan di 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ini bisa profit Nah jadi predictive value itu adalah data akutansi yang kita berikan bisa membangun ekspektasi dari para pengguna laporan keuangan Kemudian untuk confirmatory value itu adalah dimana informasi yang kita berikan itu membantu para pengguna untuk meyakinkan Meyakinkan terhadap ekspektasi dia Gitu dari ekspektasi dia yang sebelumnya Misalnya di tahun kemarin dia melihat trend kita itu sudah 4 tahun profit 4 tahun profit naik 20% kurang lebih Nah di tahun sekarang ketika dia lihat lagi laporan keuangan kita Wah bener nih profitnya tahun ini ternyata naik lagi 20% atau sekitar 20% Nah jadi informasi kita itu tidak hanya bisa membuat para pengguna ini untuk membangun ekspektasi Tetapi juga sekaligus meyakinkan mereka atas ekspektasi yang pernah mereka buat di periode sebelumnya Gitu Nah yang terakhir itu adalah materiality Informasi yang kita berikan itu harus material Material itu maksudnya apa miss? Yaitu dimana kalau misalnya informasi ini tidak ada Maka keputusan yang dilakukan oleh para investor atau para pengguna itu menjadi berubah Misalnya apa miss? Misalnya itu adalah Kamu mau beli Misalnya kamu mau beli makanan Nah makanan ini misalnya harganya 20 ribu Kamu bawa uang 25 ribu Kalau misalnya ada kenaikan harga beras gitu ya Kenaikan harga besar beras naik sebesar 1% Nah kemungkinan harga makanan yang kamu beli itu akan naik Tetapi tidak terlalu signifikan harganya Kenaikannya dengan uang 25 ribu Kamu masih bisa tuh untuk membeli makanan itu Karena prediksi kamu kan 20 ribu Terus ada kenaikan beras katanya Tapi karena kenaikannya tidak signifikan Yaitu hanya 1% mungkin Jadi kenaikan harga makanan yang kamu beli Kemungkinan tidak terlalu tinggi Sehingga ini tidak dapat merubah decision kamu Atau merubah Misalnya kamu kayak ah gak jadi beli ah karena naik Karena makanannya naik 500 rupiah gitu Nah itu kan gak mungkin Tapi kalau misalnya nih Ada kenaikan di seluruh harga sembako Sebesar 20% sampai 30% Nah kamu mungkin jadi berpikir ulang Oh makanan yang saya mau beli tadinya Harganya cuma 20 ribu Sekarang mungkin naik jadi 25 ribu Ah jadi beli gak ya? Nah mungkin kamu akan bertanya seperti itu pada diri kamu sendiri Karena kenaikan harganya itu material Kenaikan harganya itu besar Jadi itu dapat merubah dari keputusan kamu Seperti itu juga dengan laporan keuangan Jadi ada beberapa angka-angka di dalam laporan keuangan yang bersifat material Dimana kalau angka tersebut tidak ada atau bahkan salah gitu Itu memberikan decision yang salah bagi para pengguna laporan keuangan Kemudian untuk faithful representation itu artinya adalah Angka dan juga deskripsi yang kita berikan di informasi akutansi itu harus benar-benar terjadi Harus yang benar-benar sebagaimana adanya Nah faithful representation ini dibagi lagi menjadi tiga Yang pertama itu completeness Nah informasi yang kita berikan itu harus lengkap Memberikan semua informasi yang benar-benar ada lengkap Tidak kurang satu apapun yang material Kemudian netral Nah informasinya ini yang kita berikan harus netral Tidak memihak pada salah satu kalangan pengguna informasi saja Misalnya karena kita mau bayar pajak Jadi kita kasih laporan keuangan ke bagian perpajakan negaranya itu Yang profitnya kecil biar bayar pajaknya kecil Kemudian kalau misalnya kita kasih ke investor Laporan keuangannya itu yang profitnya besar-besar Sehingga bisa dilihat bahwa perusahaan kita bergerak dengan sangat baik gitu Nah ini tidak boleh kita harus netral Sebagaimana adanya gitu Harus sama kepada semua pengguna laporan keuangan Dan yang terakhir itu adalah free from error Nah tidak ada terjadinya kesalahan Semua data yang diberikan itu akurat Tidak ada kesalahan yang material terhadap informasi keuangan Atau informasi akutansi yang kita berikan Oke jadi sekarang kita belajar jurnal adjustment Nah di jurnal adjustment seperti yang tadi saya udah bilang Itu dibagi menjadi dua Yaitu deferrals dan juga accruals Miss bedanya deferrals sama accruals yang gampang gimana sih? Nah kita lihat Kalau namanya deferrals itu berarti Ada unsur uangnya dulu baru ada unsur pengerjaannya Gitu ya Deferrals D Ingat aja duit ya kan Duit dulu baru kerja Gitu Nah tapi kalau accruals Acting A kan acting Kerja dulu baru ada duitnya Gitu ya Jadi kalau deferrals itu Duitnya dulu baru kerjaannya Tapi kalau accruals itu adalah Kerjanya dulu baru ada uangnya Maksudnya apa sih Miss? Nah kalau deferrals ini teman-teman ada dibagi dua lagi Yaitu prepaid expense Dan juga unearned revenues Bedanya apa Miss? Kalau prepaid expense Seperti tadi saya bilang Karena ini termasuk deferrals Jadi prepaid expense Kita bayar orang dulu nih Kita bayar orang dulu Padahal orangnya belum kerja Gitu ya Kita bayar orang dulu Padahal orangnya belum bekerja Misalnya apa Miss? Misalnya itu seperti Kita bayar yang paling sering itu adalah Asuransi Ya Asuransi untuk satu tahun Tapi bayarnya sekarang Padahal pengerjaannya itu kan selama satu tahun Bener gak? Nah makanya itu disebut prepaid expense Dibayar di satu tahun Bayar di muka Gitu Misalnya atau Sewa ruko Untuk lima tahun Ini kan untuk lima tahun Tapi bayarnya di awal Sekalian bayar lima tahun Berarti ada unsur Uangnya dulu Baru Pengerjaannya Gitu Untuk itu Hal-hal yang seperti ini Harus dilakukan Amortisasi Ya Harus dilakukan Amortisasi Kemudian Yang kedua Jenisnya adalah Un-un revenue Nah ini sebaliknya Kalau tadi Kita yang bayar orang dulu Baru kita dapat Pengerjaannya Ini terbalik Orang bayar kita dulu Baru nanti kita kerjain Nah bedanya adalah itu Kalau yang tadi kita yang bayar Kalau sekarang kita yang dibayar Kalau kita yang dibayar Itu namanya Un-earned revenue Pendapatan Tapi masih belum bisa diakui Jadi ini sifatnya seperti utang Tau-tau kita dikasih duit sama orang Padahal kita gak kerja apa-apa Gitu Jadi kita anggap ini sebagai utang Bukan dianggap sebagai pendapatan Misalnya ada orang yang mau Booking kita nih Untuk pengerjaan event organizer Padahal misalnya ulang tahunnya Masih 2 minggu lagi Tapi dia udah kasih uang muka ke kita Misalnya uang muka nya adalah 20% Dari total harga yang disepakati Nah 20% ini akan kita anggap Sebagai un-earned revenue Gitu ya Nah kemudian kalau accruals Itu sebaliknya adalah Sekarang kita kerja dulu Baru dapet uangnya Gitu Atau ada pengerjaannya dulu Baru nanti kita bayar Nah itu ada 2 jenis Yang pertama adalah Accrued revenues Kalau accrued revenues Itu kita udah kerja nih Tapi kita belum dibayar Gitu Tapi kalau misalnya accrued expense Adalah kita udah nikmatin dulu nih Segala pengerjaannya Tapi kita belum bayar Misalnya itu kayak Kita untuk bayar Telepon Kalau teman-teman disini ada Teleponnya yang prabayar Handphonenya Nah itu kan kita nikmatin dulu tuh Kita nelfon dulu Kita pakai internetnya dulu Nanti pas akhir bulan Baru dibayar Kayak gitu Nah itu teman-teman Jadi journal adjustment Ada 2 macam Masing-masing duanya itu Dibagi lagi jadi 2 Saya harap teman-teman bisa mengerti ya Bedanya deferrals Dan juga accruals Gitu Nah oke teman-teman Sekarang kita udah masuk Di jurnal penutup Atau closing entries Nah disini Miss jurnal apa aja sih Yang perlu Bukan jurnal apa aja Yang perlu ditutup ya Tapi Akun apa aja sih Yang perlu ditutup Nah itu pertanyaannya lebih pas Miss akun apa aja sih Yang perlu ditutup Nah ini adalah akun-akun nominal Ya Miss akun nominal itu apa Akun-akun yang berada Di laporan laba rugi Ingat Yang ada di laporan laba rugi itu Adalah Revenue dan juga Expenses Nah teman-teman yang perlu Teman-teman ketahuin Miss arti ditutup itu Maksudnya apa Berarti kita menjadikan saldo Dia menjadi 0 Gitu Jadi misalnya Ada revenue Sebanyak 100 ribu Ingat Revenue itu Saldo normalnya Ada di kredit Berarti 100 ribunya Ini ada di kredit nih Nah karena kita Mau jadikan dia 0 Berarti Dia harus kita Taruh di debit Jadi di kredit ada 100 ribu Di debit juga ada 100 ribu Jadi ujungnya 0 Nah masalahnya Miss Kalau tiap jurnal kan Debit kredit Harus Harus sama Harus Balance Nah ini kalau misalnya Di debitnya itu adalah Revenue di kreditnya apa Nah untuk jurnal penutup Kita akan menutupnya itu Ke jurnal Yang namanya Income Summary Ya Jadi teman-teman pasangan Jurnalnya itu adalah Service Revenue Pada Income Summary Sebesar dengan Angka yang berada Di laporan buku besar Dari Service Revenue nya Kemudian Habis kita tutup revenue Ingat Kita juga punya Yang namanya Expenses Expenses akan kita tutup lagi ya Expenses kita tutup Teman-teman lihat Karena expenses itu adalah Saldo awalnya Di debit Berarti Supaya dia jadi 0 Maka kita akan Buang dia ke Kredit Kemudian Ingat Kita punya teman satu Namanya Income Summary Kalau tadi Di pendapatan Dia harus ada di Kredit Karena revenue nya Di debit Nah sekarang Dia adanya di debit Karena Expenses nya Mau kita buang ke Kredit Nah jadi Terdapatlah Angka sebesar 73 Ribu Di sini ya Nah kemudian Income Summary Kita Di sini ada 106 Tapi di sini 73 ribu Nah ini berarti Juga gak balance kan Nih Income Summary nya Kita mau balance Balansin Balansin nya itu Berarti 106 ribu Kurang 73 ribu Itu hasilnya Ada 33 ribu 33 ribu nya itu Harus kita Taruh Di income Summary Income Summary nya Sebelah Debit Karena di kredit Sudah ada 106 Sedangkan Tadi di debit Baru 73 ribu Makanya Kita tambahin lagi Di sini 33 ribu Di debit Nah kemudian Kita buang Kita buang Dia ke Retain Earnings Atau sebenarnya Kalau teman-teman Ngeh Ini itu adalah Sebesar Net Income Kita Ya Yang dibuang Ke Retain Earnings Ini adalah Sebenarnya Sebesar Net Income Kita Nah teman-teman Lihat deh Ini Retain Earnings Itu merupakan Bagian dari Modal Atau Equity Nah karena Modal itu Adalah saldo Awalnya di kredit Dan Karena ini Merupakan Profit Dia itu Maka dia Bertambah Bertambahnya Di kredit Ingat Karena saldo Awalnya di kredit Kalau dia bertambah Maka dia akan Ditaruh di kredit Sama seperti Halnya ini Retain Earnings Adalah bagian Dari Equity Equity Itu adalah Saldo Normalnya Di kredit Makanya Ketika ada Profit Dia bertambah Bertambahnya Dimasukin ke Kredit Jadi income summary Yang ada di Debit Nah sekarang Income summary Kita udah habis ya Teman-teman Income summary Maksudnya Itu udah sama-sama Balance Di Kredit 106 Dan juga Di debit 106 Nah sekarang Selain dengan Jurnal nominal Yang tadi Kita juga harus Menutup Yang namanya Dividen Nih Teman-teman Lihat Yang terakhir Dividen itu Dibagi Dibagikan Itu dari Retain Earnings Jadi Kalau misalnya Perusahaan itu Membagikan Dividen Itu berasal Dari Retain Earnings Gitu ya Berarti Retain Earningsnya Itu berkurang Karena Sebagian Diambil Untuk Membayar Dividen Kepada Para Pemegang Saham Nah Ingat Tadi Retain Earnings Adalah Bagian Dari Equity Equity Saldo Normalnya Di Kredit Kalau Dia berkurang Berarti Dia masuk Ke Debit Nah Itulah Kenapa Retain Earnings Disini Jadi Berkurang Atau Ditaruh Di debit Sebesar 5000 Karena Kita Mau Menutup Akun Dividens Yang Sebesar 5000 Oke Oke Teman Teman Itu Adalah Flashback Dari Pelajaran AD1 Kita Semoga Teman Teman Bisa Kembali Mengingat Pelajarannya Dengan Baik Dan Kalau Misalnya Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Terima 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 Terima